Intro Halo, gue Haikal, dan hari ini gue kembali buat bawain hype news yang berisi berita e-sports paling populer selama sepekan ini. Nah, kayak biasa sebelum gue mulai, jangan lupa bantu subscribe channel Kota Game dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian selalu up to date sama berita dari kita ke depannya. Langsung aja ke berita yang pertama. Dota 2 tidak bisa diakses, CEO Boom e-sports tiap jadi perwakilan Indonesia ke Valve untuk masalah ini. Salah satu tim dari organisasi e-sports Indonesia yang masih memiliki divisi Dota 2, yakni Boom e-sports, melalui sang CEO yakni Gary Ongko mengatakan bahwa dirinya akan menjadi perwakilan Indonesia ke Valve untuk masalah ini. Hal ini diunggapkan dalam cuitan di Twitter pribadi miliknya. Boom e-sports menjadi salah satu tim yang terkena dampak dari pemblokiran Steam oleh Cominfo, karena Dota 2 saat ini menjadi salah satu divisi yang ada di Boom e-sports. Kita masuk ke berita selanjutnya, masih tentang pemblokiran dari Cominfo dan juga dari Boom e-sports. Steam diblokir, Boom e-sports ungkap akan bentuk divisi Zuma. Sabtu 30 Juli 2022 mungkin menjadi salah satu hari di mana para gamers Indonesia berduka, pasal lah Steam serta Epic Games yang merupakan wadah mereka dalam membeli game dan memainkannya harus diblokir pemerintah karena belum terdaftar di PSE. Ini juga berimbas bagi satu tim e-sports Indonesia yakni Boom e-sports. Di sela-sela aktivitasnya, mereka membuat sebuah candaan dengan melakukan postingan di Twitter resmi mereka yang berisi akan membuka divisi Zuma karena pemblokiran Steam ini. Sontak cuitan ini mendapatkan respon yang sangat lucu dari para penggemarnya. Admin dari Twitter Boom e-sports sendiri membuat caption, karena Steam terkena blok, selamat datang divisi Zuma Boom e-sports. Bersiaplah. Nah dari kalian, siapa yang bisa join ke divisi terbaru dari Boom e-sports ini? Kita masuk ke berita ketiga. Tidak ada rumor apapun, EVOS e-sports resmi umumkan pembobaran roster EVOS SG. Kawan menunjukkan datang dari ranah kompetitif Mobile Legends, tepatnya dari salah satu organisasi terbesar e-sports yang memiliki tim di dua negara, yakni EVOS e-sports. Bagaimana tidak, EVOS e-sports resmi mengumumkan perpisahan dengan roster dari EVOS SG. Perpisahan ini diumumkan melalui media sosial dari EVOS e-sports dengan menyampaikan terima kasih kepada EVOS SG karena telah menjadi bagian dari keluarga besar dari EVOS e-sports. Kita masuk ke berita keempat, Severin sebut kelemahan dari tim Indonesia. Pemain Indonesia masih banyak yang nggak enakan sama bestinya. Michael Winata atau Severin sekarang merupakan kapten dari Onyx G atau Onyx e-sports untuk divisi Valorant. Severin sendiri adalah mantan pemain point blank yang sempat mencicipi gelar juara Indonesia serta runner-up PBIC. Pada podcastnya bersama Wilson, yang mengatakan bahwa kelemahan tim Indonesia saat ini adalah karena para pemain Indonesia masih banyak yang nggak enakan sama temannya. Kelemahan ini sendiri nampaknya bisa dihilangkan ketika mindset para pemain Indonesia bisa diubah untuk menjadi lebih maju tanpa mementingkan temannya yang tidak berkembang di dalam tim. Kita masuk ke berita selanjutnya, Pulang Kampung, Kami Sama In Your Dream, resmi perkuat tim lokal, Army Geniuses. Muhammad Rizky atau biasa kita kenal dengan Kami Sama In Your Dream, akhirnya memutuskan untuk pulang kampung ke Indonesia setelah tidak melanjutkan berkarir di Nikma Galaksi Seat. Nah, In Your Dream sendiri akan bermain untuk tim Indonesia, yakni Army Geniuses. Peresmian IED ke Army Geniuses sendiri diresmikan di media sosial tim yang berbasis di Pulau Sumatera tersebut. Army Geniuses memposting kedatangan In Your Dream dan setelah itu ia langsung memenangkan debutnya melawan Summit Gaming. Kita masuk ke berita selanjutnya, diduga di joki mantan pacar di turnamen, pro player Wanita Valorant ini tertuduh melakukan kecurangan. Salah satu tim pro divisi Wanita Valorant dituduh melakukan kecurangan pada Astral Class Last Chance Qualifier pekan lalu, karena ada pemainnya yang membuat mantan pacarnya bermain untuknya. Pemain tersebut adalah Mars yang merupakan anggota tim Valasi yang tertuduh mengizinkan mantan pacarnya Payen untuk bertanding menggunakan namanya. Payen sendiri merupakan seorang pro player yang pernah bermain di TSM. Kita masuk ke berita terakhir, Oh My Venus kecewa terhadap skin Blacklist. Untuk saat ini, saya tidak suka tampilan Blacklist Sentinel. Pemenang dari M3 World Championship, yakni Blacklist International, berhak mendapatkan skin eksklusif khusus juara M World Championship seperti EVOS Esports serta Brand Esports. Blacklist sendiri memilih S-Test sebagai hero yang mendapatkan skin tersebut, dan tampilan dari skin tersebut sudah tersebar di media sosial. Oh My Venus sendiri mengatakan bahwa skin tersebut kurang bagus dan ia tidak suka tampilannya. Sang Ratu MLBB sendiri nampaknya tidak menyukai kombinasi warna emas dan hitam yang memang saat ini digemari Moonton di beberapa skin terakhir yang dikeluarkan oleh Mobile Legends. Nah itu dia Hype News Esports untuk hari ini. Sekian dari gue, jangan lupa like dan share video ini, subscribe juga channel Kotak Game, dan komen berita paling menarik menurutmu ya. Nah gue mau ngingetin juga kalau Kotak Game lagi ada yang giveaway dengan hadiah Realme Neo GT3. Ikutan ya. Gue Haikal, pamit. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax